Isak tangis pecah saat menyambut kedatangan jenazah Briptu Rudi Agung Ashari di Desa Kepandakan 1 Kota Mubagu Selatan setelah diterbangkan dari Papua. Pukul 20.00, iring-iringan yang membawa jenazah Briptu Rudi Agung tiba di rumah duka di Desa Kepandakan 1 Kota Mubagu Selatan. Ratusan pelayat yang telah menunggu tak kuasa menahan tangis saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Di dalam rumah, keluarga, kerabat, serta rekan almarhum terisak dan langsung memeluk peti jenazah. Istri Briptu Rudi Agung tak henti menangis dan memanggil-manggil suaminya. Sinta maaf kita, kalau kena telepon. Lari kalau maring batuku nganapin telepon kita. Kena salah lupa telepon. Ini tanya saat jahe. Putri Sumatawa yang almarhum nampak bingung melihat pemandangan tak biasa di depan matanya. Usianya yang belum tiga tahun membuat belum mengerti apa yang telah menimpa ayahnya. Warga desa Kopandakan 1 pun memasang bendera setengah tiang sebagai tanda duka yang mendalam. Dari Kota Bu Bagu, Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.